Rapat konsolidasi dan bimbingan teknis DPP Partai Perindo dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Umum Syafril Nasution dan Sekjen Perindo Ahmad Rofi. Dalam acara yang digelar di Medan Sumatera Utara ini, DPP Partai Perindo ingin membentuk kepengurusan dan kader partai menjadi lebih rapi dan lebih baik dalam menyongsong pemilu 2024. Selain itu, DPP Perindo juga ingin kader yang duduk di DPRD untuk lebih meningkatkan dan menunjukkan kualitasnya kepada masyarakat melalui berbagai program yang pro-rakyat, sehingga Partai Perindo makin dikenal masyarakat. Kita mempunyai kebutuhan ke depan bahwa Partai Perindo 2024 harus ada di parlemen tingkat nasional. Maka konsolidasi ini penting kita lakukan sedini mungkin agar para Dewan itu memahami misi politik ke depan. Salah satu kekuatan Partai Perindo di Indonesia adalah di Sumatera Utara. Dan ini tentu menjadi kompan berat bagi kami, khususnya DPP, bagaimana bukan hanya mempertahankan, tapi meningkatkan mencapai yang sudah dilakukan pada 2019.